Selamat Hari Senin buat Sobat Ambiak, Selamat Hari Senin buat kamu yang nyebelin tapi tetap nangenin. Siapa sih? Siapa sih? Sepertinya weekend kemarin tuh ada kenangan-kenangan luar biasa ya buat teman. Ombak bersih. Oh iya buat Tasar juga. Kamu kayaknya lagi bahagia banget ya King Nasar kenapa sih? Kata siapa enggak bahagia. Bahagia. Ketemu seseorang kemarin. Dengarkan katanya setiap pagi kita mesti bahagia. Pesan dari produser kita. Betul. Yang hadir di pelataran pagi hari ini. Ketemu sama Ibu Musdalifa ya? Ya kemarin ketemu kemarin di satu acara ya. Satu acara kebetulan undangan beliau, saya kebetulan mengisi acara. Dan beliau mengundang, mengajak anak-anak untuk bertemu. Jadi katanya udah bilang Mbak Mus udah mau diundang ke pagi-pagi Amya. Happy gak sih ketemu sama anak sama mantan istri. Happy Mbak. Semua berarti cerita lama bikin kangen. Program Anda. Mbak Mus, jadi Mbak Mus mau datang kesini? Mbak Mus udah mau. Mbak Musdalifa, kami semua disini mengundang Mbak Musdalifa bersama suami untuk mampir kesini. Bersilaturami kan bisa memajangkan. Sama suami bawa anak. Bener. Ya kita ngobrol-ngobrol lah apapun itu yang bakal dibahas. Pokoknya bikin kita bahagia. Betul. Apalagi udah berapa tahun berpisah, King? Udah berapa tahun? Sepuluh tahun. Sepuluh tahun. Sudah hampir sepuluh tahun. Enggak sih, tujuh lapan tahunan. Biasanya kalau udah kayak gitu, biasanya hati seorang perempuan itu biasanya sudah logo, udah menerima. Iya. Oh gitu ya Wih ya? Kayak siapa? Kayak gua. Ya dia lihat aja sekarang buktinya sama siapa sama siapa, sama mantannya bikin apa, bikin apa, bikin apa. Tapi semenjak jadi single parents tuh dandanannya ini profesional. Ya mak lo kan gua gak punya pacar, gak punya pasangan. Hei! Kan kita kejadian sayang. Kamu kalau serius bapakmu ngomong sama aku. Ya doang aja bapakmu sembuh sakanya. Kakak tuh kayak ibu-ibu pejabat, gimana gitu pak? Kenalkan saya pejabat daerah Jember. Oh gitu Wih. Baju kamu kayak gini tuh menggambarkan hari Senin. Tau gak ada artinya hari Senin? Apa-apa tuh sayang? Serasa ingin aku kawinin. Oh gak mau. Aku maunya dimikahin, gak mau dimikahin. Oh iya dimikahin iya bener. Emang aja kawinin. Ini sekedar info aja. Kalian ini sebenernya bener atau hanya sekedar bercanda. Jangan membuat kebohongan publik. Pagi-pagi amir kita berdua mana-mana bikin sensasi gak pernah ada. Kita bikin-bikin begitu. Oke ya. Mana pernah Dewi Persi bikin drama? Mana ada? Opener. Kalau emang suka suka, kalau enggak gak apa-apa. Pake lagu dong. Mana mungkin Dewi Persi membuat drama? Bagus. Gak ada drama diantara kita tapi yang pasti bintang tamu kita sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Ternyata ini yang suka drama guys. Sensasi atau prestasi? Di pagi-pagi amir akan kita hadirkan. Menurut kamu dia penuh sensasi atau penuh prestasi? Penuh sensasi drama kali ye. Di pagi-pagi amir kita hadirkan kembali di dia. Poh Eli? Poh Eli juga ini? Poh Eli juga ini? Poh Eli linca bang? Kalau jatuh itu makin linca ya. Masih nih, masih. Masih dari suaminya. Poh Eli, apa kabar? Poh Eli? Poh Eli? Poh Eli? Poh Eli? Poh Eli? Oh, Cebri Anda pernah masuk. Jadi apa? Aku gak tahu. Bo! Jangan pernah lupa, bunci bubo. Saya memang tidak pernah dengan Anda, sayang. Gak pernah sukatı prek. Gak pernah sukatı prek. Jadi jika misalkan bintang utama gak tahu. Dewi gak boleh gitu. Dicentinin dia jadi naganya. Saat itu Mbak Dewi emang di kamar terus. Beri terima telepon-telepon Ereng. Oh iya. Beda lah. Beda lah. Beda lah. Oh, mantan pacar aku yang dulu itu. Yang sering macar dapat telepon tuh. Oh iya itu mantan pacar dulu ya. Sekarang udah selesai tamat. Sebentar, sebentar. Sebelum kita ngobrol sama bintang tamu kita. Lu kenapa diem aja muka lu kaku banget. Kenapa sih? Gak apa? Gak apa muka lu? Oh, mohon maaf deh. Orang kan gak tau ya Riyak. Gak apa? Gak apa sih mukanya? Lu gak usah ngomong-ngomong. Sakit ya? Abis ditarik dan tambah. Kakak kalau ada KDRT, tolong dong dikasih foundation dong. Kenapa? Kanan kiri itu ada bekas apa itu kayak? Benang, benang, benang. Oh itu di benang. Itu lagi perawatan dia. Tapi misalkan gue di benang sama dokter Teguh. Bisa ngomong, bisa ngomong kan coba. Hei, selama kita 2 tahun di pagi-pagian biar berapa kali ada sudah. Dua kali. Dua kali. Lihat dong. A, A, I, I. Eh, gak usah peluk-peluk. Kebanyakan toks, kebanyakan benang. Ngomong aja. Gitu. 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 Kalau aktor gak boleh botok loh. Kalau aktor. Gak bapak. Gak bapak. Itu kan pilihan namanya juga. Kayak Pak Ely juga kan suka perawatan. Tapi kita kasih lihat dulu. Pak Ely ini rajin perawatan sama seperti Karen Delano. Tapi hati-hati Pak Ely. Sayang perawatannya. Soalnya katanya Pak Ely ditantang berantem sama salah satu temannya. Ada satu permasalahan antara Ely, Sukiki dengan sahabatnya. Siapakah dan apa masalahnya kita lihat yang satu ini. Oh ha ha ha. Bingung banget perasaan mereka temenan banget. Kenapa jadi berantem sih? Udah pada tua ini ngapain sih berantem? Benapa berantem sih? Bukan saya aja kan yang berantem. Orang juga banyak. Kenapa jadi gue terus yang diserang? Jadi yang masalahnya siapa dulu yang nyerang ini? Ya kan sekarang kan si Irfan tuh sering bikin sama saya tuh sering ngajakin. Kok bikin ini yuk tok tok gitu kan ya. Biar naik kali follower dia juga. Kalau sama aku kan lucu bikinnya kan. Oh jadi maksud kamu Irfan pun pansos sama kamu pacarnya? Iya lah siapa. Ya bener dong. Dia menaik berdua kan karena aku juga. Siapa gitu. Jadi menurut kamu Irma dan Irfan pacarnya pansos ke kamu? Iya. Oh wow. Bikin-bikin. Dia bisa followernya banyak. Bisa banyak. Aku sih akuin. Aku seperti itu. Tapi kalau mereka gak ngakuin gak apa-apa. Tapi dimana-mana kadang-kadang kok Irma masih sama aku tuh masih sering aja gitu. Oh iya. Itu dia yang mampu-mpu Eli tuh. Biarin mereka ngakuin juga gak apa-apa. Gak ngakuin juga gak apa-apa. Iya. Maksudnya semua orang juga tau bahwa Irfan tuh naik dari Eli gitu. Iya bener dong. Tapi kenapa orang tuh menghujat aku tuh. Ah lu mah settingan doang katanya. Ratu settingan. Sekarang mah mau settingan apa yang sensasi apa gitu kan ya. Gue bener dibilang settingan. Gue gak bener dibilang settingan juga. Sekarang bododoh terserah matanya melihat gitu kan ya. Kalau settingan dapet duit dong bener gak. Jadi gak akan dapet duit. Enggak. Dapet endorse tapi kan banyaknya. Tapi minimal dapet nama apa ya. Dapet ujatan. Hah? Dapet ujatan. Wah itu gimana ceritanya bisa jadi hubungan yang gak enak jadi berantem sama Irma Darwawang. Bikin konten sama Irfan pacarnya terus. Kenapa emang. Ya jadi seakan-akan tuh lu masih Irfan kan seneng ngajak bikin aku konten ya gitu kan ya. Dari dulu juga bikin konten mulut aku ketemu dia kan ya. Lu gak nghargain akhir lu ada akhir di depan lu kok lu bikin sama si Irfan. Tanya Irfan ya dong kenapa ngajak bikin sama aku terus. Kalau Irma orangnya yang namanya selama konten gitu kan ya. Yang mana ini siapa? Si Irma. Lu kok nghargain laki lu banget sih tuh ada dia disamping lu masih bikin konten gitu. Oh jadi Irma sebagai pacarnya Irfan bilang kenapa harus bikin konten sama pacar gue. Kenapa gak sama suami lu aja. Iya. Sedangkan disitu kan ada akhir juga gitu ada Irma juga loh. Kenapa orang akhir aja oke oke aja kan gitu. Terus kenapa maunya sama Irfan kenapa gak sama suami sendiri. Irfan yang ngajak. Irfan yang ngajak aku gitu kan ya. Kalau misalkan si Irma bikin kontennya berdua aku aja. Terus dia emang gak pernah bikin konten sama orang lain. Bikinnya sama aku terus gitu kan. Oke kita mau kasih liat ini ya. Ada video yang harus diklarifikasi oleh seorang Alisu Gigi tayangannya kita kasih liat ya. Oh ini mah. Itu ketemu sama Irma tuh sebenernya di acara orang. Itu mah si Irfan lagi deketin cewek. Itu acara apa? Si Irfan. Itu acara apa itu? Itu pinter banget sih ada kamera. Ada mic. Siap banget. Kalau saya mana lagi jadi MC. Nah itu barusan yang cowok itu MC. MC pasangan aku MC. Ya acara dia. Disuruh keluar tadi. Aku suruh keluar kalau berantem yang lalu kami gitu. Sayang nanti kalau kita berantem. Itu ada babyfey juga disitu. Sayang nanti kalau kita berantem. Pas kamu lagi pake mic. Jangan lupa pake mic ya sayang. Kenapa emang? Ya biar keliatan aja ke semua orang. Alanggu kita berantem gak usah pake mic. Lewat instagram aja. Gue pantas. Berantem pake mic pake instagram lah. Kalau gue gak sengaja. Tapi masalahnya apa itu? Kenapa sih itu? Ada apa? Jadi masalahnya saat itu Irfan lagi berdua sama cewek. Lagi berdua terus gitu. Terusnya si Irma nyanyi. Irfan kok masih ngobrol sama cewek terus. Irfan, Irfan harganya di Irma dikit dong. Aku malah begitu dong. Malah begitu. Eh berdua ribut sama cewek itu kan. Sama artis juga. Sama artis juga. Ya aku lagi jadi MC. Track track on. Eh jangan berantem disini gitu. Aku malah belain. Irmanya pergi dari acara itu. Pan itu acara belum kelar. Oke ini kita ada satu artikel ya. Yang sempat menggambarkan kejadian tadi. Hebo. Irma, Dharma Wangsa dan Eli Sugigi bertengkar di tempat umum. Ini maksudnya Pak Eli sama Irmanya yang bertengkar atau gimana? Ya jadinya aku sama Irma. Karena Irma pergi dari acara itu kan diundang. Dapat bayaran juga. Kenapa dia pergi dari acara itu? Saya gak boleh dong. Kenapa kamu yang marah kan bukan kamu yang punya acara. MC. Ya MC biasa aja aku juga sering MC. Aku gak harus marah. Gak bisa itu kan punya. Itu punya temen aku Anggi Acan acaranya. Pembukaan sebuah klinik gitu kan gak boleh dong. Jadi seharusnya kita sama-sama profesional lah gitu. Gak boleh kabut. Apa profesional? Profesional. Eh Mbak Irma itu nyanyi dibayar atau memang nyumbang dateng? Oh dibayar. Dibayar dong. Kita kan ditangtamu semua. Buat dateng. Ya jangan lah kalau misalnya ada di tempat orang ya harusnya. Ya jangan lah ya. Gak boleh. Gak boleh pergi gitu. Itu udah ada di Randon atau memang? Gak ada di Randon lah. Masa ribut ada di Randon acara? Gak boleh. Gak boleh. Gak ada keuntungannya lho. Pembok berantem di pembukaan klinik. Kliniknya makin terkenal. Dua-duanya juga makin terkenal deh. Thank you loh. Loh kalau aku mah dibilang wah banyak tuh ngomong settingan, settingan, settingan gitu lagi. Bodo amat lah yang penting. Kan hari gini susah mau terkenal kalau gak berantem pok gitu. Benerah aku udah terkenal. Aku udah terkenal. Kita mau nanya. Iya. Ya hari gini settingan gak settingan? Ya terus kenapa? Kenapa? Bener gak? Settingan gak settingan ya kenapa? Bener. Ya mau terkenal kita sendiri kalau mau terkenal mau settingan sama orang. Ya. Bilang sama Pak Eli sendiri. Bener. Tapi Mpo pernah settingan gak? Bocek. Apa aku pernah settingan? Ya. Kalau sama cowok-cowok aku menjalankan real. Aku gak nanya itu. Aku cuma nanya. Kalau sama cowok-cowok udah bosen, pok. Mungkin dengan berantem ini baru kan, pok. Lumayan. Janganlah. Aku gak nanya. Nanti banyak ikut campur orang. Tapi aku cuma itu satu. Bo pernah settingan gak? Ya gue bilang pernah orang gak percaya. Gue bilang gak pernah orang juga gak percaya. Jadi bilangnya pernah aja deh. Oke terima kasih banyak. Karena gitu gak gitu doang. Gitu doang, pok. Pernah tapi gak dapet apa-apaan. Gak dapet apa-apa. Dapetin ujatan doang. Terus siapa diterusin, pok? Karena kesian. Gak kan lumayan, pok. Namanya tetep setidaknya kan gak sampai ilang. Mending namanya cakep. Nama gue yang jelek. Hari gini, pok. Banyak banget, pok. Yang namanya jelek. Yang penting terkenal, pok. Orang saya kemarin sampai gini ya. Ya Allah. Gue gitu dengan yang gue settingan. Enggak settingan. Dibilang settingan. Maunya apa sih manusia. Saya bilang. Susah kan, pok. Mau bersaing sama King Nasar. Ngikutin cengkoknya gak bisa. Iya. Biar gue namanya seperti dielung-elungkan sama orang. Mendingan gue berantem aja deh. Biar nama gue sejajar makin nasar. Wih, gini. Lu dari tadi ngomongin siapa sih? Gue bingung. Kan bahasa lagi aku. Lagi nyidir siapa gitu dari tadi. Gue lagi ngebahas ini Indonesia mau jadi apa. Kalau settingan kayak begini terus. Indonesia tetep Indonesia. Lu ada gak ada juga tetep Indonesia. Wih. Setidaknya. Setidaknya. Kalau gue tidak ada. Bisa melahirkan bibit-bibit yang mempunyai karya. Bukan sensasi. Gini. Kalau kamu gak ada, aku yang sedih. Indonesia malah itu. Dia mah berdua marah. Eh dia berdua marah cerah. Tapi aku punya prestasi banyak. Tapi Allah tidak pernah akan begitu. Bo, maaf sebentar. Sinetron aku banyak. Film aku ada. Bo, sebentar. Kita gak nanya prestasi. Mau nanya dong yang lain. Ya iya, Bo. Film banyak itu sama aja, bohong. Kalau tidak box office, Bo. Ya, box office bisa. Lu gak ada box office, box kardus. Gak apa. Yang penting, Pak. Kerjaan lancar. Berkat gitu ya. Sekarang gitu aja deh. Tapi, Pak kenal sama Irma tuh sebenernya udah berapa lama? Udah lama banget. Dari 2000. Udah temen udah kayak saudara. Lu bisa dirimu gak sih? Iya. Aku tuh sama Irma udah kenal dari sebelum kenal Irfan. Jadi aku udah kenal Irma sebelum kenal Irfan. Irma ya, tapi kenapa Irma kalau ketemu aku tuh kayak Tom & Jerry gitu. Tom & Jerry kita dong. Masalah ribut gitu. Mungkin karena Irfan dari Poeli diambil apa aja tuh ke Poeli ya. Iya, mantannya. Kita gak tau Irma masih cemburu apa enggak. Kita kan gak tau gitu kan. Makanya, Pak. Jangan dikasih mantan kita sama temen kita. Makanya aku akhir jalan-jalan aku aja kan. Karena apa takut begitulah kejadian diambil orang lagi gitu. Wah, tapi kalau sama Irma sering ribut atau baru kali ini ributnya? Udah sering. Udah sering. Soal pribadi kemarin Irma menyinggung tentang anak saya pernah. Saya sangat tersinggung. Bilang apa? Lu punya anak tuh gak diurusin tuh. Ketika ngomong masalah anak saya lah. Masalah Ulfi. Cuman, saya kok sakit hati banget. Kalau masalah nyangkut anak, janganlah gitu. Karena anak saya gak ikut campur. Tapi, Irma sempet menyetuskan tentang Ulfi gitu kan ya. Oh kalau masalah anak tuh. Punya anak gak diurusin. Gak diurusin apa gitu. Sampai gede gini aku urusin anak tetep gitu kan. Sempet Irma ngomong seperti itu. Saya sih tahan. Saya pencuran temen-temen saya. Kenapa ya? Irma boleh depan saya bikin maluin orang. Menjatuhkan saya. Tapi jangan pernah untuk soal anak saya. Saya paling gak suka. Akhirnya baikannya gimana saat itu? Ya baik. Lebaran terusnya. Lebaran kita baikkan lagi. Del Fitri kemarin. Tapi setiap ada cara. Selalu Irma tuh di depan orang. Nanggap saya tuh rendah banget gitu. Kok berarti ributnya bukan hanya sekali ini dong? Berarti udah sering. Sering di depan orang lu juga. Kenapa sih Irma? Aku sampai curah sempet temen gue sama Nanda. Kenapa sih Nanda? Irma kalo depan orang tuh kayaknya. Nanggap gue tuh rendah banget. Salah gue tuh apa sama dia gitu. Kenapa Pak masih bergaul sama? Karena kan hati aku baik. Maunya berbuat baik sama orang. Biarlah orang musuhi. Tapi saya bertanya-tanya. Kenapa sih Irma seperti itu sama saya? Masalah Irfan gitu kan ya. Kan gue udah punya penggantinya lebih dari Irfan. Bener gak? Lebih ganteng. Lebih gagal. Ya lebih kaya juga. Istilahnya gitu kan ya. Ngapain gitu kan. Pakai iri-iri lagi gitu kan ya. Udahlah ada masing-masing gitu. Oh tapi gak ada perasaan ini ya Pak. Dilihat orang gitu. Ini kenapa sih Alisu Gigi berantem terus? So cantik kok ya Pak. Justru saya udah menghindari berantem. Makanya saya tidak pernah mau. Apa namanya? Udah malu sama anak. Ada perasaan malu gitu gak? Malu lah. Manya. Mama udah jangan berantem-berantem. Gupi aja ngomong. Mama awas ya pacaran lagi gitu. Iya ma udah tua istighfar aja setelah firma lati. Iya tapi saya gak mau disalahkan dalam ini. Karena selalu Irma tuh menyerang saya gitu. Oh karena diserang. Ada komentar-komentar netizen atas apa yang terjadi antara Irma, Dharma, Wangsa dan juga Poelli. Sabar kenapa sih emangnya. Kok pada ribut gak jelas gitu. Kalian udah gede loh malu. Ini Irma atau Poelli yang pansos. WKWWW. Irma lo. Kalau mau berantem piring tinjuno kayak artis lain kan seru pukul-pukul aja. Duh. 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 Berantem mulu katanya temenan tapi kok berantem sih. Rebutin cowok. Kenapa sih? Udah gak ada. Udah habis. Udah habis. Udah habis. Udah habis. Mau tambahin sendiri ya. Pokoknya netizen aja komentarnya begitu loh. Apa gimana tanggapan Po? Rebutin cowok. Enggak lah rebutin cowok. Enggak. Tapi kalau misalkan. Cari pansos. Yang mau pansos ya bukan saya. Saya mau tahu pansos lagi. Udah cukup lah hidup saya untuk pansos ngapain. Udah terkenal seluruh Indonesia Eli Sugigi. Saya pakai masker aja orang tau saya. Oh gitu. Tapi emang bener. Poelli itu orang tau kok. Maksudnya karena mungkin. Ya. Apa ya. Poelli itu. Gampang diingat gitu. Bukan karena apa maksudnya. Ya. Entah apa yang membuat masyarakat tuh. Menginat Poelli. Menginat Poelli. Poelli. Kok ketawa sih mother. Ngomongnya jangan takut-takut. Enggak. Tapi Poelli itu diingat orang. Iya. Bener. Apa rasanya sih terkenal satu Indonesia Po? Wah cukup bangga. Tapi kalau saya capek saya pakai masker nih. Misalkan saya pengen jalan-jalan ke daerah Ancol gitu. Saya pakai masker. Cuma saya suka ngomong tuh. Ayo foto-foto gitu. Nah orang makin. Poelli, Poelli, Poelli. Tau dari mana sih Poelli. Suaranya. Maskernya kemajuan kali Po. Ini tuh. Gak tau. 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 Gak tau kepala penurutnya too. Boleh pers علي cerah nih, Po. Tapi Anda juga parangkau paling hebat loh. Tapi kalau kemana-mana tuh orang masih. Pakeuję masker. Gak pakai masker. Pake topeng, gak pake topeng. Masii. 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 Soaranya kok ya. Pandingin ya ya, Po. Sebelah kanan. Susah dikenal. Orang tiap bulan berubah mukanya. hey High ngomong mobil. didumpas. Itu lucu banget. saya ngopras lagi. Ini bilang oplas lho muka saya. Oh gitu? Ini bilang oplas? Siapa yang bilang oplas? Banyak banget. Gagal oplasnya. Ini di amplas. Tapi hari Senin saat menghibur ya, Shay? Tapi Po Eli itu menghibur. Tapi Po Eli biar betul-betul hatinya enggak masyarakat. Kalau orang ngomong apa enggak masyarakat, maka rezekinya ada aja. Dia enggak perni. Betul. Dia suka bantu orang. Enggak mau jatuh sama orang. Makanya kan kita tuh kalau bintang tamu, kan kita diikut sertakan para host. Sini, enggak mau. Sini, enggak mau. Sini, enggak mau. Dan sugi. Oke. Gila gitu, Po. Peres lu di mana. Ya iyalah, Po. Masa jujur, bener. Tapi kan ini berantem sama Irma. Katanya Irma ngajakin di dua mili ring tinju. Ya kalau emang dia nantang ring tinju. Emang mau tinju di mana, Po? Aku sebenarnya enggak sesuai sama dia, Lo. Tinju tutup. Enggak bisa lagi bikin ini. Bisa di mana aja, iya. Kalau masalah tinggi badan, kan umur juga jauh ya. Umur aku sama Irma kan jauh. Tua aku tinggi badan juga jauh. Tapi kan lebih gesit dia. Dia kayak kancil agak begini. Jadi, jadi Po takut diajak. Lawannya Dewi seharusnya. Oh, ya enggak dong. Lawan aku bukan dia. Britney Spears. Enggak. Kak Dewi jangan, jangan. Udah Kak Dewi di mausawi, gausawi. Lawannya aku tuh bukan tinju. Karena saya bukan petinju. Saya itu entertainment. Sayang, sini. Nih, lawan kamu tuh, kamu tuh enggak ada lawan. Eh, lawan kamu tuh enggak ada. Lawan kamu tuh cuma satu. Siapa? Diri kamu sendiri. Ya kalau nusut, nusut terberat diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Tapi jadi takut untuk lawan misalnya tinggi sama Emad dan Mawasa. Saya tidak mau jelek nama aja. Tuh kan, Po aja enggak mau jelek namanya main tinju. Apalagi gue. Iya, makanya kalau misalnya emang dia, nanti dia ngadu. Dia kan kadang-kadang kalas bersama si temennya. Mali belum puas. Mali belum puas karena dia merasa tidak puas. Tapi kan bukan petinju, ngapain? Kan untuk artis. Jadi tunjukin karyanya dong, bukan tunjukin tinjunya. Tapi kalau dia ngajak tinju, ya kita nanti. Ya enggak usah mau ngapain juga lah. Oh, ngapain juga. Udah tuain banyak tipar. Jadi aku nanti diginiin dong. Ya enggak apa aku. Jadi kalau Gima ngajak tinju sekali lagi, mau atau enggak? Ya mau aja sih. Mau aja, ada sponsor. Aku nunggu sponsor ya. Kalau ada sponsor mau? Ya enggak apa-apa lah, duit lah. Iya lah, kenapa? Gue lagi beli rumah, buat kebayar rumah. Gue bayar kagam muka pada benjut mata air. Gue pakai brongsong. Gue pakai brongsong. Brongsong itu apa ya? Brongsong itu yang untuk anjing, ada brongsong. Yang buat tutup mulutnya anjing. Enggak ngerti namanya apa itu. Brongsong, gue harus jaga gigi gue. Ya. Gue enggak mau. Iya, aku enggak mau. Ya pokoknya, Pak Eli, kita berharap semoga hubungannya sama Irma dan Mawasa baik-baik aja. Karena namanya juga bersahabat sudah begitu lama ya. Tapi kita dengar kabar juga dari seorang Eli Sugigi. Ada berita terbaru katanya kemarin sempat mendapatkan kiriman. Kiriman mistis. Kiriman mistis. Ya, itulah. Ini kita kasihat artikelnya dulu ya. Banyak banget. Eli Sugigi dapat kiriman mistis dan hampir meninggal di pesawat. Itu pernah, itu pernah. Semelambung kali. Enggak, aku enggak biasa semelambung, enggak biasa jatuh. Emang apa yang sakit, Pak? Jadi di saat itu aku emang lagi ribut-ributnya sama si dia. Dia itu siapa? Dia itu siapa? Dia itu siapa? Ya, Irma. Lagi itu masih ribut-ribut, cuma salah. Aku lagi show di mana? Malang, Jawa Tengah, eh Jawa Timur. Kamu show di mana? Di Malang. Show apa ya? Show apa itu? MC. Oh MC. Bukan, kirain nyanyi. Ya, ada deh. Eh, sebentar, sebentar. Yang udah bilang nganti. Bukan, kalau MC kan ngomongnya MC. Waktu aku lagi ke MC di acara ini. Dia bilang show, kan kita mikir show apa. Ya, betul. Gitu. Karen gue kan juga anti. Iya, iya, mohon maaf deh. Show bola api. Maaf, ya, Pak. Kalian, aku itu diterdangdut. Tau, Pak Eli. Yang enggak tahu tuh Rian. Aku enggak tahu. Segala lagu apapun aku tuh apal. Sebelum Dewi, sebelum Dewi, sebelum Dewi nyanyi lagu itu, aku udah apal dulu. Gajak-gajak loh. Emang nyanyi apa sih? Ya, kayak yang baru-baru kayak Joko Tingkir. Iya, tapi, tapi Pak Eli pernah loh aku show di mana? Pak Eli nyanyi ada benar. Benar, soalnya waktunya gue lebih banyak. Daripada gue, kalau waktunya gue kan enggak ada tiap detik kerja. Ya, ini mungkin orang iri sama saya. Karena saya itu multi-talent. Jadi semua talenta. Bagu Dewi aja, saya bisa kok. Bagus. Ya, itu ekstranya kan lagunya Kak Dewi yang bodi cantik. Apasih, enggak, masih gua. Indah pada waktunya aku. Oke, jadi kamu mau nyanyi show di Malang. Saya show di Malang. Pulang-pulang kok saya sehat. Sebenarnya saya sehatnya. Tapi pas di pesawat, saya pas mau sampai turun di Halim. Itu putih semua tuh. Putih. Ya, emang begitu bukan kali apa? Enggak. Pandangan saya itu putih semua. Saya manggil-manggil pramugari. Kecapean kali, Pak. Enggak ngerti pokoknya. Panggil pramugari. Panggil pramugari. Di belakang saya ngasih teh kan, teh panas. Saya begini. Ya Allah, kalau bisa emang mengambil nyawa saya, pertemukan saya dulu dengan anak-anak saya. Sampai, saya tuh sedih banget di pesawat. Itu putih tuh mau pusing atau ngeliat putih-putih? Tiba-tiba sakit di pesawat. Pusing? Pusing, udah kunang-kunang gitu kan ya. Saya kurang darah, enggak gitu kan ya. Dikasih teh sama sebelah, sebelah saya ada teh gitu kan ya. Minuh vitamin dulu, saya belum makan padahal ya. Minuh vitamin, sampai bandara. Saya langsung dibawa lagi tuh, masih bersama mantan suami saya. Masih deketan dibawa langsung ke daerah Serang untuk diobatin. Kenapa mendarat jauh pergi ke Serang? Kenapa enggak rumah sakit terdekat? Karena saya rasa saya enggak ada penyakit. Saya ada ke dokter malam itu di Malang. Enggak ada penyakit. Enggak ada penyakit apa-apa. Tapi kalau disarankan kalau sakit, datanglah ke klinik. Bukan datang ke klinik. Sudah, di Malang itu saya udah ke rumah sakit. Udah ke rumah sakit, tapi enggak ada penyakit apa-apa. Mungkin pikiran Pak Ele, oh ini gue diguna-guna orang kali mungkin begitu. Gitu pikirnya ya? Ya, kita kan harus ke guru ya. Serang apa katanya? Ya, langsung di Rukiah. Langsung di Rukiah, di ngajiin ayat-ayat suci Al-Quran. Ya benar emang ada yang kodam juga ada yang ikutin gitu kan ya. Ada juga yang sirih sama Poeli gitu, menjatuhkan Poeli. Tapi Poeli tahu orangnya? Dikasih tahu orangnya siapa? Orangnya seorang perempuan. Seorang perempuan? Ya, perempuan. Tapi dia enggak bakal nyebutin namanya. Oke. Enggak bakal nyebutin namanya. Sekarang setelah akhirnya diobati segala macem, berangguan masih ada? Enggak hilang tuh, udah sering keserang saya berobat. Tapi Po solat lima waktu kan? Solat, biasanya solat kadang enggak juga pernah. Kita enggak munafik ya, solat saya mesti bolong-bolong gitu kan ya. Nah, solat lima waktu itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, salah satunya ya perbuatan-perbuatan orang. Saya tidak munafik, saya pernah emang bolong-bolong solatnya gitu kan ya. Setelah ayam, saya pernah sih solat minta doa, ya Allah kenapa saya seperti ini. Tapi udah tuh adem-ayam lagi, ada lagi yang gangguan lagi. Oh, mau nanya, ini pasal yang pesawat. Pertanyaan saya satu, pertama kali naik pesawat enggak tuh? Enggak lah. Oh, gila. Ini pertama kali naik pesawat. Bukan Nora, bukan. Memang Nora lagi pakai naik pesawat. Nanti kita mau kembali lagi tetap di Bagi-Bagi Almi. Hari ini tembanya adalah sensasi atau prestasi. Yang kita yakin bintang tamu kita berikutnya juga pasti punya prestasi. Penasaran kan? Penasaran. Ya, selalu ini kita akan cari tahu sepak terjangnya seperti apa ya. Kita akan hadirkan di Bagi-Bagi Hampir. Semarjang, Senin-Senin berprestasi. Yang kabarnya mengaku sebagai pengacaranya paranormal. Di Bagi-Bagi Ambil, kita hadirkan ini dia. Firdaus Oi Wobo. Kami semua di sini mau mengucapkan. Terima kasih. Oh iya beneran. Sama kau kita mau ucapkan. Terima kasih. Terima kasih. Ini mobilnya begitu. Sama-sama bintang kamu. Ya, gak boleh gitu dong guys. Gak boleh. Kan tadi aku gak gitu, aku begini. Ya, emang aneh. Kita aja udah gak apa-apa. Silahkan Po Eli boleh sedangkan duduk di situ di kursi ya. Buat Mas Firdaus yang... Sudah menyepatkan waktunya makasih loh Po sayang. Makasih ya maaf. Mas Firdaus sekarang lagi viral sekali di media sosial. Banyak sekali tayangan atau postingan tentang Mas Firdaus. Iya. Jadi seorang pengacara. Iya. Sudah berapa lama jadi pengacara Mas? Sejak tahun 2016. 2016 berarti lebih 6 tahun ya. Di LBH 9 tahun. LBH 9 tahun. Ya, di lembaga batuan hukum 9 tahun. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah. Kabarnya Mas Firdaus ini dan juga persatuan. Persatuannya apa? Dukutnya. Persatuan paranormal ya. Paranormal ya. Kita akan lihat katanya melaporkan seseorang ya. Siap. Siap. Dan apa kasusnya. Kita kasih lihat yang satu. Iya. Nanti kita akan bahas ya mengenai Atta Halilintar. Tapi ternyata selain Atta Halilintar. Kabarnya Mas Firdaus ini juga melaporkan selebriti lainnya. Akan melaporkan ya. Iya. Banyak-banyak yang mau dilaporkan. Termasuk Raffi Ahmad. Oh enggak. Oh enggak. Terus kalau Raffi Ahmad kenapa? Kemarin kayaknya ada yang viral juga di media sosial. Kalau Mas Raffi Ahmad itu kan saya ditanya oleh wartawan. Mas kan sudah diangkat sebagai Panglima Salatin ya. Jadi lembaga Salatin Asiro Azahro. Itu adalah lembaga kesultanan gitu. Lembaga kesultanan. Lembaga kesultanan ya. Diangkat sebagai apa? Sebagai Panglima. Panglima kesultanan yang tergabung dalam Majelis Salatin. Jadi saya diangkat sebagai Panglimanya. Lalu saya ditanya oleh wartawan. Apa saja program kerja daripada Panglima Salatin. Di antaranya diutus oleh para sultan. Saya untuk memperbaiki stigma negatif terhadap sultan saat ini yang berkembang. Karena pada saat itu kan banyak orang-orang yang membawa-bawa nama sultan. Kesultanan itu dengan candaan. Seperti itu. Sebentar. Sultan. Maksudnya kesultanan dan kerajaan yang ada di Indonesia. Kesultanan. Yang ada di Indonesia. Yang tergabung di lembaga Salatin. Oke. Ya. Misalnya kesultanan apa aja yang tergabung di lembaga Salatin? Ya seperti kesultanan Bone, kesultanan Guatalo dan lain-lain kan. Ada kesultanan di Kalimantan juga. Banyak sih yang tergabung. Akhirnya meminta Mas Firdaus untuk meluruskan stigma kesultanan ini. Iya. Yang sering dipakai sultan-sultan. Ya maksudnya boleh dipakai tapi jangan buat canda-candaan gitu. Jangan buat canda-candaan. Karena sakral gitu ya Mas. Ya karena sakral. Boleh dipakai nggak apa-apa. Misalnya Sultan Andara boleh saja dipanggil gitu. Tapi jangan dibuat candaan gitu. Karena itu sakral. Dan di Kamus Besar Bahasa Indonesia kan kita tahu bahwa untuk seorang sultan itu kan tertulis bahwa dia seorang pemimpin daerah. Ya. Seorang pemimpin adat. Mas Firdaus ini mempermasalahkan siapa ya? Karena kan Raffi Ahmad juga tidak pernah melabeli dirinya sebagai sultan Andara. Tapi kan orang lain yang melabeli dirinya sebagai sultan. Iya. Dan saya juga nggak pernah mempermasalahkan Mas Raffi. Nggak pernah. Jadi saya ditanya sebagai Panglima Salatin. Ditanya. Iya. Bang gimana tanggapan abang? Apa program terkerja tentang Panglima Salatin? Tentang kesultanan. Ya. Di antaranya membenahi dan melindungi keluarga-keluarga sultan. Membenahi kinerja dan pola pikir masyarakat tentang kesultanan. Akhirnya apa aja contohnya bang? Ya seperti orang yang menggunakan nama sultan dengan candaan sebelum begitu. Dengan makian atau apa gitu. Oh gitu. Siapa aja contohnya bang? Ya contohnya begini. Mas Raffi Ahmad sebagai sultan Andara dan Andri Tolani sebagai sultan Bintaro. Selama itu bagus. Nggak masalah. Tapi kalau itu dibuat lelucon. Tapi kita kayaknya tidak pernah melihat lelucon antara apa ya yang dipakai oleh orang sebagai bentuk lelucon dari sultan Andara atau sultan Tanggerang. Justru bukannya ini salah satu bentuk apresiasi ya Mas? Apresiasi lihat dulu. Karena kita lihat apresiasi seperti apa yang diwujud oleh mereka gitu. Lalu bicara apresiasi, bicara tentang kesultanan, kita berbicara substansi sesuai dengan rulenya. Gitu loh. Artinya disini kalau kamu mendukung program kesultanan, bicaranya ya tentang kesultanan. Tentang budaya, daerah dan lain. Bukan bercana-recana, halo eh Sultan Andara nih habis dari hotel. Misalnya check-in. Kan jadi jelek. Orang zaman sekarang. Kita mau lihat dulu artikel yang satu ini. Nanti Mas boleh tanggapi dan juga klarifikasinya. Sir Gaus Oibobo beri ancaman untuk Raffi Ahmad dan Andri Taulani jika masih nekat pakai julukan sultan. Mas, kalau mereka pasti tidak begitu dengan mudahnya menyebut diri mereka sebagai sultan. Iya. Tapi kan ini juga sudah jadi apa ya, satu stigma yang menempel di masyarakat. Iya. Pada akhirnya gimana tuh kalau udah nempel di masyarakat dengan Sultan Andara, Sultan Tanggerang. Lalu apa yang harus dilakukan? Gini, kan kita tahu. Sultan Senopati. Kan kita tahu bahwa label sultan itu kan dari netizen kan. Iya. Bukan dari Mas Raffi kan gitu. Betul. Namun ketika itu ada delik ya, lalu didukung oleh Ektus Reus ya, perbuatan yang mendukung itu. Sehingga keluarga kesultanan merasa terhina. Akhirnya itulah muncul namanya somasi dan laporan. Selama itu tidak ada delik atau tidak ada penghinaan, pelanggaran nggak masalah. Nah sampai dengan sekarang ada keluarga dari kesultanan misalnya yang protes secara langsung sama Mas Firdaus yang mengenai label Sultan Andara dan Sultan Tanggerang Kerafi Ahmad dan juga Andri Taulani. Ada yang? Ada yang protes. Ada kemarin juga dari Kesultanan Bima juga yang mengaku orang Kesultanan Bima. Tapi dia penjaga museum apa-apa ya, karyawan museum. Dia bilang saya bukan cicit kandungnya dari Sultan Ismail Muhammad Sah. Ya saya bilang silahkan cek di toko adat sana. Karena ada lembaga adat ya di sana. Keluarga saya jelas keturunan Sultan semua. Terinci. Dan saya bahkan sudah konfirmasi di Bintia online. Dan saya bawa suratnya setambuknya udah bawa keturunan saya Sultan. Tapi mungkin disini juga kalau saya kira ya netizen memakai julukan-julukan tersebut ada nyai, ada ratu gitu ya. Sultan gitu ya. Tapi mungkin yang dikatakan Sultan disini artinya baik, maksudnya baik adalah karena mereka memiliki prestasi ataupun juga kekayaan mungkin ya. Yang artinya Sultan kan diasosiasikan dengan hal yang baik. Betul. Betul, betul. Jadi Mas Raffi juga sebenarnya dipanggil Sultan juga gak ada masalah. Cuma menjadi bermasalah ketika Sultan ini menjadi olok-olokan. Canda-canda itu aja sih. Gak ada masalah gitu. Olok-olokan dari pihak netizen atau dari yang? Itu dia tadi. Nah makanya ini pentingnya kita belajar tentang sejarah, toko, supaya kita tahu apa sih yang dinamakan Sultan gitu. Tapi mungkin anak-anak zaman sekarang tuh mohon maaf mungkin dengan attitude yang tidak semua ya, yang berkurang sehingga dijadikan olok-olokan itu mungkin maksud Mas ini. Tapi Mas kan... Karena kan Sultan Yesus sesungguhnya tidak akan memamerkan harta. Dan kita juga yakin bahwa dari Raffi dan juga Andre pun tidak pernah melebeli dengan sendirinya bahwa mereka adalah Sultan Andara atau Sultan Tanggerang. Mereka memaikkan. Tugas dari Mas Yuriraus untuk mensosialisasikan berarti untuk label Sultan itu. Jangan-jangan mempermainkan Sultan. Karena biar gimana Sultan di Indonesia ini telah berkontribusi kepada bangsa Indonesia untuk memberikan kolateralnya. Untuk membantu negara ini agar bisa berdiri. Mempunyai anggaran. Mas kalau nanti saya punya anak saya ngasih nama anak saya Sultan boleh gak? Gak ada masalah. Gak ada masalah. Sultan Georgi aman kalau gitu ya. Betul. Mas tapi kan omongan itu adalah doa. Kalau misalkan kita pengen teman kita misalkan waduh ini Sultan Senopati, ini Sultan Andara, ini Sultan ini. Itu kan doa. Itu sesuatu yang baik gak apa-apa dong. Sebenarnya begini. Kalau bisa dengan sebutan lain ya kan. Ini pengusaha Senopati atau ini pengusaha Andara yang sukses. Dengan label seperti itu. Atau tajir melintir. Bisa saja gitu. Jadi harapannya lebih bijak. Tapi saya juga mengingat Syahrini ya. Dipanggil sama bapaknya waktu dari kecil prinses. Dan pada akhirnya keikut sampai dengan sekarang prinses, inces, inces, inces. Prinses itu kan pada akhirnya adalah juluk panggilan kesayangan gitu mungkin. Kayak aku aja orang manggil. King. King Nasar tuh karena Instagramnya King Nasar. Ada Instagramnya King Nasar. Nanti loh King nanti dimarin King Charles loh King. Oh iya. Dari sana. Gak usah deh Nasar aja udah. Gak usah deh Nasar aja udah. Gak usah deh. Beneran. Beneran. Tapi kan memang King Nasar kan penampilannya selalu menggunakan mahkota-mahkota. Mungkin karena itu. Iya. Dulu mungkin karena badannya besar jadi orang suka ada King Kong, King Kong. Itu gue yang ngomong. Gue yang ngomong King Kong. Tapi kita juga penasaran. Tadi kan sempat kita kasih tayangan buat Mas Firdaus dan juga sempat ambian. Bahwa kabarnya akan melaporkan Atta Halilintar. Iya. Yang Sultan kita tinggalkan. Pokoknya intinya ya udah sosialisasikan bahwa lebih bijak untuk menggunakan. Betul. Kalau masalah yang Atta Halilintar emang kenapa sampai mau dilaporkan? Itu yang saya bilang tadi. Semua di bangsa ini kan kita harus mempunyai alas hak. Alas hak itu arti izin ya. Contoh Mas Halilintar. Saya udah nasihati Mas Halilintar ketika saya dipanggil untuk podcast di podcast dia di AH official. Saya bilang Mas ini udah berizin belum? Saya bilang. Udah punya PT belum? Hati-hati loh. Ketika Mas ini mengundang bintang tamu tidak ada permasalahan hukum. Itu deliknya belum muncul. Tapi ketika Mas ini mencaci-maki orang atau ini muncul deliknya. Lalu dia ketawa gitu. Saya ngarakan ah. Ya seperti menyepelekan lah gitu. Akhirnya kejadian kan besoknya. Video kami dihapus. Lalu dia mengundang lagi Gus Miftah dan si Dennis Cadel. Mau maki-maki dukun yang sedang saya pegang saya sebagai kuasa hukumnya. Akhirnya saya bilang oh ini delik dapet. Kalau Mas Atta Halilintar punya PT. Dia akan dilapisi oleh undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Artinya ada pasal 3, pasal 4 yang akan melapisi itu. Sehingga dia ada kesempatan untuk memperbaiki. Oke kita mau kasih liat dulu. Ini ada satu tayangan diklarifikasi oleh Mas Firdaus. Boleh ya kita kasih liat buat sobat kamu. Jadi kemarin Mas Firdaus sempat hadir sebagai bintang tamu di podcastnya. Atta Halilintar. Lalu Atta Halilintar meminta penjelasan tentang dukun. Saya bawa juga alihikmat Gus Irfan. Kita sebut paranormal boleh ya? Eh paranormal, sorry. Paranormal ya. Jadi saya membawa tim-tim dari tim paranormal ini untuk menjelaskan. Apa sih paranormal? Apa itu kahin? Apa itu tabib? Jelaskan edukasinya ada. Lalu saya nggak tahu ada tendensi apa beliau menghapus. Menghapus video itu. Akhirnya kami protes kan banyak yang terpulang. Saya bilang bang kok dihapus? Udah viral loh. Udah sembilan ribu sekian yang nonton. Nggak tahu deh nggak tahu. Saya confirm kan atau ofisial. Mas kenapa dihapus? Nggak dijawab. Mas tolong ini bahaya loh mas. Ini posisi bisa-bisa melanggar hukum loh. Nggak dijawab juga. Ya udah kita rapat. Tim paranormal rapat. Laporkan. Tapi bukannya itu adalah hak siapapun yang punya podcast kalau dia mau menayangkan atau menghapus? Betul. Jadi saya lihat dari locus tendi ya. Atau saya lihat dari locus delikti. Apa itu? Lokus delikti adalah waktu. Waktu delik itu muncul. Bukan dia menghapus. Tapi waktu delikti itu muncul ketika dia podcast dengan si Gus Mifta. Dia bilang bahwa saya menyesal. Sebenarnya saya menyesal seperti kurang lebih gini. Saya menyesal nge-upload video itu nggak bermanfaat atau unfaedah. Nah disitu dia mengeneralisir dan merendahkan martabat paranormal. Iya. Gitu. Dan ditambah lagi oleh Gus Mifta. Dia bilang bahwa istri-istri paranormal itu jelek-jelek dan merongos. Nah ini kan bahasa-bahasa yang tidak pantas dikeluarkan oleh. Kenapa? 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 Itu katanya ngatain merongos. Katanya jelek-jelek dan merongos gitu. Saya dong. Mas Girdaus, tapi kan itu dua hal yang berbeda ya. Dari AH yang men-takedown menurunkan kembali konten bersama Mas Firdaus. Iya. Dan juga dari GM dengan ucapannya tersebut. Itu dua hal yang berbeda ya. Iya. Tapi yang merasa membuat akhirnya seorang Mas Firdaus ini tersinggung. Melaporkan. Itu hanya karena di-takedown videonya. Bukan masalah takedown. Takedown itu bagian daripada pelanggaran undang-undang pers sebenarnya. Setiap orang-orang yang sudah dipanggil untuk podcast itu ada hak untuk mempertahankan alibinya. Saya baru tahu. Iya. Setiap ada orang-orang yang diundang untuk podcast atau untuk diwawancara itu ada hak untuk mempertahankan alibinya. Oke. Agar mendapatkan pemberitaan berimbang sesuai dengan azas pers 5W1H. Kan gitu. Artinya di sini. Tapi kan itu bukan pers, itu konten Youtube. Itulah saya bilang, konten Youtube tidak ada halas haknya. Ketika itu ada masalah dan deliknya muncul, dia tidak bisa ada kesempatan untuk memperbaiki daripada konten Youtube-nya. Makanya saya minta kepada kementerian pada saat itu, di podcastnya Atta. Tolong Menteri Kemenkominfo atau DPR keluarkan regulasi. Agar melindungi hak-hak hukum daripada si podcastnya. Yang sampai sekarang masih belum ada. Iya. Youtuber-youtuber ini. Karena Youtuber ini bagaikan roh guntayangan di dalam undang-undang pers. Tidak sama sekali masuk dalam undang pers. Karena kalau pers itu kan harus didaftarkan di Dewan Pers. Iya. Maka ketika Youtuber tidak masuk di Dewan Pers, ini harus hati-hati. Bukan saja Youtuber, pengguna sosial media. Ketika dia tidak hati-hati, ini kena semua. Tapi kan Youtuber itu ada jutaan Youtuber. Apakah harus menurut Mas Firdaus ya? Iya. Yang sangat paham. Apakah memang harus diurus oleh Dewan Pers dengan begitu banyak dari konten yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Tapi begitulah Youtube tidak harus bermanfaat. Kadang hanya untuk menghibur saja sebatas tontonan. Itulah yang saya bilang regulasi baru atau aturan baru yang dikeluarkan pemerintah tentang pers. Makanya saya bilang tadi, tidak mesti berkaitan dengan undang-undang. Tapi turunannya tetap. Turunannya adalah undang-undang pers kan gitu. Bikin peraturan baru. Regulasi. Ya, regulasi. Diatur ya. Ya, aturan baru gitu. Agar melindungi hak-hak orang yang sedang main sosial. Kan orang tidak sengaja banyak artis yang korban di undang-undang IT. Apalagi ini sudah jaman digital. Nah, jaman digital. Menteri Kemicomine Force mengeluarkan itu. Peraturan. Oke. Mas Yirdaus, kita kasih lihat dulu tayangan yang satu ini. Boleh diklarifikasi juga ya. Ya, itu selamat pergi. Oh, ini dia ada tamu kita yang lainnya. Silahkan langsung jenis saja. Boleh dikenalkan. Banyak kali ini siapa hadir? Boleh Mas Yirdaus yang memperkenalkan? Ini Mas Gus Irfan. Ya. Beliau ini spesialis hikmah ya. Membahas masalah hikmah. Beliau ini dari warga NU. Warganya ya warga NU. Kalau ini Mas Wawan. Beliau ini yang viral kemarin menghidupkan orang mati. Orang udah meninggal di Iran. Dari jauh udah hidupkan lagi. Udah tiga hari meninggal. Ini. Dengan pengobatan alternatif. Oke. Bahwa mengenal sosok-sosok ini tergabung dalam komunitas. Paranormal. Paranormal. Yang didampingi oleh Mas Yirdaus. Ya, dampingi oleh saya sebagai lawyernya. Oh oke. Tapi. Termasuk yang melaporkan juga. Iya. Termasuk yang melaporkan. Melaporkan siapa? Paranormal. Yang melaporkan Atta Halilintar dan Gus Miftah. Oke. Ini kalau soal pelaporannya kita mau tanya juga. Kalau dari teman-teman. Dari bapak-bapak ini yang melaporkan GM. Gus Miftah ya. Alasannya karena kenapa? Oke. Makasih ya. Jadi memaknai diksi bahasa D dalam tanda kutip tadi ya. itu secara sejarah itu juga bermasalah. Iya. Jadi saat tahun... Paranormal ya? Paranormal. Inisial D tadi. Beda. Beda term. Itu beda bahasan. Ntar kalau di dunia akademis nanti rancu. Rancu aja. Tahun 1701 menurut Kamus Thomas Bowerly. Kata inisial D itu diartikan sebagai pengobat dan saintis. Pengobat dan saintis. Oke. Kemudian sampai 1900 sejak ada politik etnis penjajah Belanda. Penjajah Belanda saya ulangi. Itu dengan adanya sekolah segala macam. Madrasah-madrasah di pesantren itu dianggap puno termasuk di dalamnya. Maka kata D tadi itu di pejorasi maknanya juga di persempit menjadi sesuatu yang bersifat metafisika. Jadi maksudnya penyempatan diksi. Penyempatan diksi. Jadi ini kan kita pengennya diskusi waktu di Mas Atta kan pengennya temukan kami dengan Ustadz. Siapapun. Nah baru nanti disimpulkan. Tapi kalau belum ada pertemuan terus ada jad seperti itu kan juga namanya khawatirnya karakter asesinasi kan. Ya maaf Mas. Tapi sebenarnya yang diurus itu apa? Apa yang menjadi permasalahan sampai harus diurai sebegitu? Iya. Kalau kita nggak mengurai dari sesuatu dari hulu dan gilir kan bukan edukasi namanya. Ya tujuannya berarti adalah? Tujuannya untuk bagaimana menempatkan sesuatu pada ibaratnya hitohnya pada tempatnya yang asli. Jadi bukan kriminalisasi sejarah gitu loh. Jadi berkesan membunuh karakter seseorang. Betul. Beda dengan penyihir atau pesulap. Ya. Penyihir atau pesulap di zaman Nabi Musa dengan Fir'on itu ularnya penyihir Fir'on itu ternyata itu trik. Dan itu pesulap. Ya. Di dalam hukum agama juga memakan uang hasil dari profesi sulap juga diharamkan. Berprofesi sulap juga nggak diperbolehkan. Lahir ini kan dunia terbalik gitu loh. Orang yang memahami ilmu keagamaan dan ilmu dunia tadi penyembuhan itu malah asal tidak melanggar syariat ya. Saya tekankan di podcastnya Mas Atta. Tidak melanggar syariat. Itu dibilang pembodohan lah istrinya ini. Maaf kalau sekedar istrinya GM dengan kami. Kalau kami belum bisa menyombong ya. Lebih ini dari kami. Tapi masa kami mengatakan demikian. Itu kan makhluk ciptaan Allah. Mau pesek mau ini. Gitu loh. Kita coba. Mungkin Sobat Nabi Art. Semoga paham gitu ya. Apa yang mau disampaikan bahwa pada awalnya diundang ke podcast AH. Untuk dipertemukan. Untuk mengurai. Apa itu RTD. Kemudian perbedaan dengan paranormal segala macam. Karena pesulap merah tadi awalnya. Awalnya pesulap merah ya. Diurai. Kemudian akhirnya YouTube tersebut di takedown. Diturunkan oleh. Padahal mau dipertemukan dengan Ustadz. Untuk lain selanjutnya katanya kan. Kemudian muncullah kontennya AH bersama dengan GM. Banyak soal. Oke. Kemudian adalah satu kalimat yang menyinggung gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan ya. Betul. Oke jadi begitu loh. Pelik sekali kurang lebih seperti itu ya. Apa yang mau disampaikan. Mas Firdaus mewakili teman-teman yang lain untuk AH silahkan. Memang begini. Kasus pesulap merah ini juga memang kita paham ya. Akhirnya menjadi kontradiksi di tengah masyarakat. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak memahami dan membedakan antara D tadi. Paranormal. Supranatural. Apa sih. Tabib dan lain-lain. Akhirnya menjenalisir dan menjustifikasi. Oke. Yang lebih paralelnya mereka tidak menyebut oknum gitu aja sih. Oke baik. Silahkan Mas Firdaus singkat apa yang mau disampaikan untuk AH. Saya sampaikan pertama-tama untuk AH adalah segera urus izin podcastnya. Ya. Yang kedua. Jika kamu ingin bergerak di bidang YouTuber. Tata bahasa dan etika dalam menyiarkan satu konten-konten itu. Harus dijaga etikanya. Kalau memang mau menghapus konten saya kan ada nomor handphone saya. Izin dulu. Gitu loh. Izin dulu. Karena gini. Saya juga public figure. Atta Halilintar masih main kelereng. Saya udah main film. Gitu. Artinya disini tolong harga itu. Harga estetika dan etika dalam menyiarkan satu konten. Maka ketika itu dilanggar. Akan melanggar juga norma-norma yang ada di hak siaran tadi. Oke. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi. Tuhan Raja. Ku hanya orang biasa yang selalu dijadikan. Alaskan. Para sang Raja. Di pagi-pagi Ambiar. Kita akan hadirkan ini dia sosok guru ganteng. Boleh nyamuk ya. Yang membuat salah fokus buat murid dan juga orang tua muridnya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia April Syahbayang. Ganteng. Mas Efril. Dari sepanjang semua episode pagi-pagi Ambiar. Hanya Mas Efril yang masuknya salto. Oh bukan salto. Evo. Koprol. Baling-baling. Oh itu baling-baling. Oh itu baling-baling. Iya gimana sih Ian. Coba lagi dong. Lagi. Efril cabayan. Wow. Wow. Aku juga bisa. Jaduh. Kamu pakai roh kuih. Jangan lu ya. Mas Efril boleh maju ke depan. Kami semua di sini. Eh. Wali-wali-wali. Gak ada. Gak bisa. Gak bisa dong. Gak bisa. Duduk aja. Gak bisa. Tuh nempel tuh liat. Sini-sini po. Ayo po. Efril siap liat. Aher. Kami semua di sini mau mengucapkan. Terima kasih. Eeh, Eeh. Eeh, Eeh. Eeh. Sebagai seorang guru. Yes. Guru SD mana? SD Karet 04. Di daerah mana? Daerah Karet. Karet 04. Di mana? Belakang ambasador, kuningan Oh di Jakarta Selatan Di luar Jakarta Selatan Udah selesai Silahkan duduk Wally Mau dong ngelendotan Silahkan duduk, pak gurunya gak butuh papan tulis soalnya Gimana sih mas, taunya mas bisa viral tuh dari mana Gak tau ya, karena kan awalnya memang iseng aja tuh Lagi pelajaran olahraga, kebetulan lagi pelajaran rol depan Oh barusan itu Iya, gak beda lagi, kalau tadi baling-baling Oh rol depan tuh kayak gimana? Rol depannya tuh dipenaktikan juga Harus pakai matras kalau rol depan Jangan-jangan, nanti sakit, nanti sakit Ya penasaran yang silatnya itu loh, kakinya bisa ke atas gitu gimana tuh? Bisa gak? Coba Tapi ini penasaran tentang masalah viralnya dulu, itu gimana sampeannya bisa viral jadi guru ganteng katanya Gak tau ya Dulu itu, eh kemarin itu nge-upload aja sih Cuman kebetulan aja tiba-tiba ramai, saya juga gak nyangka banget Gitu, mungkin ramainya itu karena gurunya katanya sih banyak yang ngomong tampas tapi gak tau juga ya Oh dibilang guru tampas Silahkan mas April boleh duduk ya kita sambil ngobrol-ngobrol Tengah mas April, tengah-tengah Boleh di tengah-tengah Mas April jadi guru udah berapa lama? Kalau guru emang kebetulan baru, baru sekitar 2 bulan, 3 bulan sih Oh baru? Baru banget ya, makanya begitu nge-upload itu baru sih Guru apa? Guru PJO, kak Penjas Penjas pendidikan, jasmani kesehatan bias Jadi 2 bulan jadi guru sebelumnya? Sebelumnya memang di kantor sih, jadi dulu itu di kantor di AC sekarang jadi di lapangan setiap hari panas-panasan Panas Apa yang akhirnya membuat seorang mas April, kerja di kantor, kemudian mau jadi guru? Karena dorongan keluarga dan orang tua sih Gitu, karena kan memang basic orang tua itu ayah dan ibu itu memang seorang pendidik juga Oh pendidik Kita punya video mas, lu lagi olahraga Oh iya, olahraga apa tuh? Olahraga moto, olahraga apa? Kita lihat ya Tapi zaman sekarang tuh anak-anak SD lucu-lucu ya Udah ngerti banget yang tampan, yang gimana Jadi ini mas Efrio sambil ngajar, periksa tugas sambil ngerekam pakai telepon sendiri Iya, sambil isang Gimana rasanya di deketin sama anak-anak, disukai sama anak-anak? Ngajar anak-anak SD Rasanya batin, kak Mana kok batin? Enggak, kak Rasanya lebih ke ikhlas dan banyak-banyak sabar aja sih namanya zaman sekarang kan Anak kecil ya, kita harus memaklumin dan wajar gitu sih Tapi sebelumnya dulu aku punya cerita, aku pernah ngajar di Karena kan banyak yang nanya, kenapa gak ngajar di SMA? Bagaimana ceritanya kalo Pak Efrio ngajar di SMA? Memang aku dulu pernah ngajar di SMA juga Dan itu agak-agak takut sebenernya ya Kenapa? Begitu juga SMA juga? Iya Ya kalo SMA kan sama SD pasti ada perbedaan kalo anak SD kan ramai gitu kan ya Berisik kayak kita ke adik-adik kita Kalo anak SMA itu mungkin gak ngurus Kalo SMA gak mungkin berisik gitu kalo Pak SMA Saya lebih takut kayak gimana ya Gakut di cegat ya Pak pulangnya atau apa gitu kalo SMA ya Jadi better ngajar SD sih, lebih ke adik Lebih ke adik gitu ya, lebih ke mengurus gitu ya? Umur berapa kalo boleh tau? Umur 28 28 tahun Kalo ada anak-anak yang cerewet, bawel gitu Sekolah Pak ini kok bisa, Pak Pak ini tuh gimana responnya? Itu sering Mungkin mereka lebih ke Apa ya? Manja kali ya Iseng Iseng aja Iseng ya? Iya bener iseng sih Iseng maksudnya pengen gangguin bapaknya Bapak nanya ngomong gini Bapak guru ganteng banget sih Pak gitu Iya hampir setiap hari sih Itu dari hati ya Kak Hampir setiap hari terus responnya gimana sih kalo ada anak-anak Itu kan kita juga harus bisa Apa ya? Memberikan jarak pastinya antara murid dan juga guru Bahwa bagaimanapun Iya Adalah sosok yang harus dihormati dan dihargai Iya Sebenernya saya pengen ke arah sana Tapi memang dari awal udah gak bakalan bisa Sekarang mana mampang atau Ke arah Metukono belok kiri lurus wai Apa artinya wii? Metukono tuh keluar sana Apa artinya? Tapi kalo Pak Efrill ngajar anak-anak SD Pasti ada yang kalo ngajar kita ya berempat nih ya Itu lebih dari anak Coba gimana caranya Pak Efrill tuh ngajarin kita dong Tapi gimana respon sekolah sendiri gimana? Melihat jadi viral Terus anak-anak benar-benar menyukai Kalo dari pihak sekolah guru-guru Memang begitu saya datang mereka Sangat menerima saya dengan senang hati Karena kan Wah seneng nih dapet guru baru Guru masih muda gitu kan Dan kebetulan anak-anak pun seneng juga Karena Aku mau dong Jadi apa Ternyata akhir aku disuruh sekolah kepribadian Jadi ajarin aku dong kepribadian Gak ada gak bisa Kalo Pak Ely Gak ada gak ada Kalo sekolah pribadi gak usah Karena pribadi Pak Ely udah bagus Coba ya kamu ngajarin kita ngajar ceritanya Kamu kan jadi guru Lebih sulit mana untuk mengajar anak SD atau mengajar kami Coba kita boleh berdiri Pak Ely juga ikutnya Kayaknya sulit mengajar kita deh Kan sebagai seorang guru Pendidikan jazz money kesehatan ya Olahraga Coba mau ngajarin apa nih ceritanya Oke Gak usah deh Hari ini kita pelajaran olahraga Rol depan Rol depan Kaya gimana Pak guru Contoh ya Nanti siapa yang mau main Maaf saya gak bisa Saya rambutnya pake hairspray Saya gak bisa Saya gak bisa Habisi tarik muka saya Saya gak bisa Saya pake Rol Pua Ely 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 Coba lihat dulu Pake contoh ini kita yang mudah dulu ya Jongkok Tangan rapat Nah kalo bisa kepala ini dagu Eh apa dagu Tempel ke dada Gak boleh gini Harus tempel Nah nanti ngerol Gak boleh pake kepala Jadi pake apa Pake tengku belakang Langsung kakinya dilempar Oke coba ya Coba Nempel Dorong Yakin 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 Bisa gak kak? Saya mau roll cara saya ya Mohon izin ya pak Ya Gak perlu bantuan Siapa2 Baik Yang kasten Ya Two Three Four Two liyor Bagus Rian Abis aku siapa? Karan Ayo lu bareng disini lu Gue nih Gak bisa dong Karan Eh kasihan kakaren dong nanti weeknya coba Bukan ini gue Ayo Rian Gewi 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 G Davis Silahkan Ayo Berlukan G backside Dihamin Oh nyangkut Nyangkut Nanti kita bakal balik lagi tetap di Bagi in Baik anime Terima kasih banyak buat Bintang Kabupaten, buat Pak Guru, buat Abang Lawyer. Terima kasih. Dan buat sobat ambil juga jangan lupa untuk saksikan program terbaru Top Chart, Senin sampai Jumat jam 11 siang. Dan hari ini juga ada yang sedang berdoaftar, Nana. Selamat ulang tahun buat 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 Nana. Semakin bahagia dan segera menikah. Trans TV itu memang luar biasa Mempercayakan kepada Nanan Dan transkuran selalu Terima kasih Nanan Sekali lagi terima kasih banyak Pak Eli dan juga Bapak Guru Terima kasih sebagian anak-anak bisa menjadi orang pintar Dan terima kasih juga buat Mas Firdaus Oiwobo Terima kasih banyak Sama seperti tema kita pagi hari ini Sensasi atau prestasi Tapi orang pintar tau mana bedanya sensasi dan prestasi Tapi yang paling penting adalah jadilah berarti Kita besok akan kembali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar GG Terima kasih beli Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Laluan menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.